Halo, selamat sore teman-teman. Kali ini kita akan membahas tutorial, tapi ini di luar produk Sarfield. Jadi ini sebenarnya cuma membantu teman-teman doang yang lain yang masih bingung menggunakan Learning Suite. Nah, beberapa waktu lalu Learning Suite terkena koneksi error. Jadi nggak bisa tersambung dengan server Learning Suite yang ada di Jerman. Di sini servernya. Kalau teman-teman pengen tahu IP-nya berapa, tinggal ketik saja domain-nya atau url-nya member.landingsuite.com. Ini kan di sini. Nah, nanti teman-teman copy. Kalau ini kebetulan sudah saya resolve, sehingga nggak lagi error. Cuman ini beberapa di settingan saja. Nah, teman-teman nanti masuk ke Niagara Hoster. Saya nggak tahu kalau di sistem hosting yang lain apakah ada fitur unblock IP. Biasanya kalau nggak ada, kita tinggal info ke CS-nya. Nah, nanti teman-teman karena saya menggunakan beberapa server. Nah, jadi kayak cloud hosting dengan anonymity hosting berbeda. Kalau saya pakai cloud hosting, jadi pastinya servernya, dia cluster-nya berbeda gitu IP-nya. Cuman di firewall-nya si Niagara Hoster, dia memblok IP punyanya si Learning Suite ini, yang lainnya di Jerman. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah teman-teman gampang banget tinggal ke layanan Anda ya. Contoh, hosting dia. Nah, hosting. Lalu dari hosting, nanti teman-teman klik klok hosting. Nah, ini kan sudah kelihatan ya. Seperti ini. Nah, nanti tinggal ke unblock IP. Nah, untuk memastikan kira-kira IP saya diblok nggak sih? Contoh, ini kalau ini IP server saya. Nah, dia memblok atau nggak. Nanti dicek dulu apakah selamat IP Anda tidak terblokir ya. Nah, nanti teman-teman tinggal copy ini. Dicek dulu ya, apakah statusnya keblokir atau nggak. Kalau misalnya nggak keblokir, berarti beda case. Nah, ini case-case yang cloud error itu yang keblokir IP-nya ya. Kita cek IP. Nah, selamat tidak terblokir ya. IP ini tidak terblokir. Nah, kalau keblokir tadi sebelumnya terblokir. Nah, teman-teman nanti tinggal ke IP address-nya tinggal di unblock IP aja. Kalau misalnya keblokir. Nah, jadi nanti diproses sama dia. Seperti ini. Nah, nanti tinggal di teman-teman balik ke landing shoot-nya lagi. Tinggal di refresh aja. Nah, kondisinya adalah gini. Kalau misalnya teman-teman menemukan, kok masih sama aja, berarti kena case ya. Berarti kena case itu teman-teman harus pakai profil browser baru atau pakai incognito. Jadi kalau misalnya kita buka website ya, browser nanti pilih incognito aja, itu otomatis akan kembali lagi dengan baik. Nah, kira-kira gitu aja tutorialnya. Mudah-mudahan membantu buat teman-teman yang kesulitan install. Terima kasih. Selamat sore. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.